Terima kasih telah menonton! Kalau keluarganya tuh sama aku juga cocok gitu. Jadi bukan cuman, yang penting gue cocok gitu. Keluarga gampang nggak kayak gitu. Dia tipenya yang pengennya semuanya juga nyaman sama aku. Semuanya juga cocok sama aku gitu. Jadi bisa dibilang sih sekarang cukup dekat. Yang memilih-milih itu bukan kami. Yang memilih itu kan Yakov. Kami memberikan hanya dukungan, restu kepada anak-anak gitu ya. Jadi kita restu kasih sama Pak Yakov, sama Mila. Ya kalau mereka sudah berganda untuk hidup bersama. Ya kami hanya mendoakan saja, mendoakan restu. Itu saja sih. Ya kalau sama Mila kita sering ketemu sih. Ya sering ketemu. Ya seperti yang kalian tahu lah. Ya seperti yang kalian tahu lah. Masa saya disuruh menilai berantuan saya. Iya ya kan. Waduh pintar banget nih tanya-tanya ini. Yang pasti kalau tidak baik nggak mungkin kita menyetujui, merestuhikan begitu ya. Kalau sebagai orang tua ya. Tapi menilai lebih jauh. Nantilah ya selalu udah jadi ya kita nilai ya. Ya kita sudah bertemu dengan keluarga ya. Maka saya katakan bahwa Yakov melanjutkan dengan dia propose ya. Dengan Mila. Tapi acara itu adalah acara anak mana muda. Kita ada tangannya menyaksikan. Jadi bukan lamaran seperti yang ada dalamnya kita selama ini gitu. Ya namanya pun orang tua ya. Kalau orang tua apalagi Yakov kan anak saya yang paling kecil. Yang terakhir kan. Tiga kakaknya perempuan. Dia paling kecil. Kalau dia sudah memilih pasangan hidupnya tentunya kita sebagai orang tua. Dia bersyukur pada Tuhan ya. Dia bisa punya pendidikan kan. Ya dia anak-anak satu-satunya. Makanya dia kan anak paling kecil dan satu-satunya anak laki-laki. Ya kan. Yang lembungsu. Ya terbetulnya kita kan keluarga kan dekat sekali ya. Dia dekat sama saya, dekat sama mamanya, dekat sama keluarga. Kita itu sekeluarga itu selalu mengidam-idamkan keluarga bahagia gitu. Ya. Jadi cita-cita kita itu adalah bagaimana. Baik belum kawin. Baupun sudah kawin tetap menjadi keluarga yang berbahagia. Harmonis gitu. Itu yang jatuh-jatuhkan. Yang pasti ya sebagai orang tua. Kalau kita merestui seorang anak untuk kawin dengan seorang perempuan. Pastikan kita melihat baik. Tapi. Dia doakanlah. Mudah-mudahan apa yang kita lihat hari ini. Demikian juga nanti mereka berbahagia di hari akan datang ya. 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 Ya kok yang memilih. Ya. Dan Mila mau. Ya sudah kita mendukung. Dan tidak ada alasan yang saya lihat untuk tidak matakan tidak kan gitu. Tapi emang karena pengen punya matanya tetap-tetap itu gak juga gak sih? Pasti. Gitu kan. Ada kriteria. Ya. Seperti apa? Kalau saya sih gampang aja. Kalau saya ngomong ini panjang kali jadi jadinya. Ginter banget ngomongnya ini. Yang penting takut akan Tuhan. Itu pertama. Kedua tentunya harus baik. Ketiga ya kalau boleh cantik lah gitu ya. Kan laki-laki gitu gitu kan. Kalau boleh. Tapi yang penting dua ini kan. Ya kalau emangnya dia jadi kawin. Ya tentunya sebagai orang Batak. Kan kita kan harus ada pesta adat ya. Utama kan. Lengkap. Tentunya kalau nanti pokoknya itu sudah mereka jadi resmi kita di resmi. Ya tentunya diberikan margam. Pokoknya kan gitu kan. Sebenarnya bukan lamaran ya. Itu kan urusannya anak-anak muda. Katanya kan itu ada propose aja. Jadi Yaakob dengan Mila ya dia propose pada Mila. Mau nanya dia. Will you marry me? Ketanya kan. Itu saja sih sebenarnya. Belum sih. Ya nanti Jakob dan Mila lah nanti yang tahu ya. Tapi yang pasti ya kita memberikan persetujuan kalau mereka menghendaki batu perekaan. Tapi kan rencana itu kan mereka laksanakan sendiri. Nanti nggak. Udah okan aja lah. Apakah tahun depan. Kalau tahan ini pilih tanya enggak ya. Karena udah belum berapa ini gitu ya. Saya nggak tahu apakah tahun depan atau tidak mungkin. Tapi yang pasti kita merestui lah. Tapi pertemuan ini? Belum aja sih. Tapi saya kira Yaakob nggak tahu apakah dia diam dia udah persiapkan ya. Belum, belum. Jadi ini tergantung Yaakob dan Mila nanti nih. Kalau mereka merencanakannya kapan ya. Apakah tahun depan. Ya kita lihat aja. Tergantung mereka lah ya. Kita sih independen aja. Kalau dia pengen di rumah senang sekali. Tapi kalau pun tidak itu pilihan mereka kan. Sebagai orang tua saya berharap ya mereka menjadi keluarga yang takutkan Tuhan aja. Saya selalu berharap. Selalu dari kecil kita bilang sama Yaakob. Sebelum kamu mengejarkan kakimu ke lantai ketika kau bangun tidur. Kamu harus berdoa pada Tuhan ya kan. Dan segala hidup harus mengandalkan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa hidup tanpa mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak ada apa. Ya kalau anak sampai kita nggak. Kalaupun dia nggak kahwin kan tiga-tiga susah juga kan. Nah tapi kalau dia menemukan pilihan. Ya kita harus berterima kasih kepada Tuhan gitu. Ya makanya kita hanya doa kita. Mereka bahagia tetap mengandalkan Tuhan. Itu aja pokoknya kan. Kalau dia tetap mengandalkan Tuhan saya yakin mereka akan bahagia. Dia ya memang dia itu kan seorang lawyer. Sebenarnya lawyer yang saya harap jadi lawyer sebagai harapan saya. Dan saya yakin sekali kalau dia menjadi lawyer dia pasti lawyer yang handal. Menurut saya gitu ya. Itu sebabnya mulai dari kecil ya. Waktu dia SMP kelas tiga. Dia pernah mengikuti studi di Cambridge University sebagai untuk Summer Cross gitu ya. Sekedar untuk mengetahui apakah dia berbakat dan suka nggak jadi lawyer gitu. Nah pulang dari sana dia bilang dia suka. Padahal teman-temannya ada yang berubah yang tadi jadi lawyer. Pengen jadi hakim. Ada yang pengen jadi jaksa gitu. Dia konsisten gitu. Kemudian beberapa tahun kemudian dia pergi ke Yale University ya. Di Connecticut ya. Jekat Boston. Dan dia juga di sana setelah kembali dia tetap juga bilang jadi lawyer. Akhirnya setelah dia tamat. Magang dia pernah magang di Australia ya kan. Setelah dia magang pulang. Lulus dari UWI. Kemudian bekerja di kantor hukum Baker & McKenzie AHP di Indonesia. Nah setelah itu dia terus berangkat ke kuliah S2 di New York University NYU ya. Nah pulang-pulang dia sekarang ini mulai mikir nih. Apakah dia mau tuliskan jadi lawyer atau tidak. Sekarang dia mencoba melakukan upaya yang lain. Membuat suatu platform ya. Platform bisnis untuk bantuan hukum cuma-cuma. Yang sebenarnya dia bilang kenapa kamu buat itu platform seperti itu. Dia bilang dia pengen memberikan legasi kepada saya. Supaya semua orang di Indonesia ini bahkan di dunia. Bisa mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma oleh platform ini gitu. Nah itu sedang dia kerjakan sama dia. Tetapi tetap juga bantu saya. Karena sekali-sekali untuk menangani kes-kes yang bersifat internasional. Dia selalu bantu saya gitu. Jadi doakanlah ya. Mudah-mudahan. Jaha. Isro. Kenapa menangani traurin. Hukum. Jangan lupa ya di sini. Dewa. Terima kasih telah menonton Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya